Warga melakukan kerja bakti atau gotong royong bersih-bersih saluran drenase yang mampet di lingkungan Komplek Kuele Mandiri RT15, Kelurahan Samsudinor, Banjar Baru. Gotong royong kali ini untuk mengantisipasi banjir dan mencegah perkembang biarkan jentik nyamuk dikarenakan beberapa warga yang terkena penyakit DBD. Gotong royong dilakukan saat memasuki musim hujan karena kawasan ini seringkali banjir di saat turun hujan akibat saluran drenase yang tidak standar dan bahkan tersumpat oleh rumput gulma dan sampah. Saat dikonfirmasi ke bidang cipta karya Dinas PUPR Pemko Banjar Baru yang telah melakukan identifikasi saluran drenase dan pembuangan air di Komplek Kuele Mandiri. Menurut Kepala Seksi Air Bersih dan Penyihatan Lingkungan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Banjar Baru, Ahmad Rizani, pihaknya akan bersinergi dengan bidang sumber daya air untuk membenahi saluran pembuangan air di Komplek Kuele Mandiri. Pihaknya berharap partisipasi warga untuk berperan aktif mengusulkan perbaikan drenase lingkungan guna meminimalisir dampak genangan air. Yang pertama dulu memang sebenarnya saluran drenase ini sedang proses identifikasi kawan-kawan mana yang standar, mana yang tidak standar. Yang kedua karena memang amanat di permainan itu sendiri bahwa memang kita membangun drenase harus sampai ke pembuang. Jadi sampai dengan hari ini ya kita lebih kepada menyiapkan, menyiapkan pembuangnya dulu. Nah untuk yang kasus di WELA sebenarnya di tahun ini tadi sudah kita laksanakan. Untuk di WELA sudah kita laksanakan, tapi memang berkenaan dengan keterbatasan anggaran memang tidak bisa tuntas. Tapi memang secara bertahap, secara bertahap kan kita siapkan. Sama juga dengan di daerah-daerah lainnya. Rizani menambahkan jika kondisi drenase lingkungan mengakibatkan terjadinya insidentil, bakal warga bisa mengusulkan ke Pemko Banjarbaru agar segeralisasikan pekerjaannya atas dasar usulan dari warga untuk perbaikan sanitasi.